Terima kasih Sehari-hari memang sebelum adanya kondisi sekarang ini seperti yang mungkin orang bilang lagi musim Covid ya pandemi sekarang ini ya memang semuanya agak berubah ya dalam segi ya mengajar ya dalam segi juga berkarya itu memang sangat-sangat mempengaruhi bagi saya terutama teman-teman ya di Galeri 37. Oh iya saya memang tergabung di Galeri 37 kebetulan bersama beberapa teman-teman untuk situasi sekarang ini ya intinya memang kita benar-benar harus pintar-pintar, pintar dimana kita pintar mengatasi situasi ya. Sebetulnya memang kalau kembali ke diri saya, kalau saya memang hobi di krab itu bermain di krab istilahnya memang hobi yang bisa menghasilkan uang. Kalaupun sekarang-sekarang saya tidak menghasilkan uang tetap hobi saya berjalan. Itu tadi ya mengisi ke waktu ya apa saja misalnya saya kerjakan-kerjakan berharap dengan berharap kondisi atau pandemi sekarang ini akan segelasi enak. Tapi itu tadi banyak beberapa teman-teman juga bertanya bagaimana mengatasi situasi seperti ini tapi kerek perekonomian tetap berjalan seperti itu. Berikutnya itu nanti kan sekarang ini kerennya satinya ya tereh, tapi kan tereh cerita tuh ternyata krab itu dipaguin sama kubiner, kubin pemasannya, gimana. Kalau selama masa-masa seperti ini kan berarti kan tereh itu memanfaatkan waktu lebih banyak untuk eksplor, belajar, mimpi takut itu selaku yang kemudian diharapkan nantinya berguna. Ya memang betul, karena memang sekarang ini kalau krab tergantung memang kita harus mampu, itu tadi mengeksplor ya. Terusnya juga kita harus paham diri kita, apa sih kemampuan kita di luar memang halnya saya, kembali ke diri saya ya. Apa sih kemampuan saya selain memang di bidang krab gitu kan, kembali bahwa saya seorang ibu rumah tangga juga kadang-kadang suka ada keinginan. Keinginan di mana merambah ke bidang lain, halnya kuliner. Coba-coba dong gitu kan, kemarin-kemarin itu saya coba untuk mengisi waktu ruang ini bisa tetap menjadikan uang gitu kan. Disamping memang kita kebetulan istilahnya kalau sekarang meloklon ya kita ke rumah aja semuanya. Nah itu bagaimana saya memuatkan waktu yang ada. Kadang-kadang ada pernah pengalaman saya pribadi gitu, saya membuat satu masakan. Nah itu teman sempat menici-ici-ici, mereka bilang enak nih ten, sok atuh buat aja, pesen aja. Tidak terlintas awalnya gitu kan, tapi akhirnya ya sudah kita coba. Nah itu tadi, jadi memang saya artinya mencari dalam diri saya sendiri apa sih gitu kan. Tapi ternyata masakan saya walaupun hanya sekedar ya iseng-iseng gitu, disenangi beberapa orang dan mungkin cocok di antara teman-teman. Dan ini salah satunya memang sampai sekarang masih ada yang suka kayak berupa minuman, ataupun makanan gitu kan. Ada sih beberapa walaupun tidak banyak. Tapi seditanya-seditanya itu membantu ya, membantu situasi ini tidak terlalu pelik gitu, tidak terlalu rumit gitu kan. Itu satu, ada juga kemarin saya artinya membantu teman itu dia mempunyai satu produk ya, produk makanan kering, makanan ringan. Dan sementara ini ternyata kemasannya itu kurang menarik gitu kan, kurang menarik dimana mungkin almset penjualan atau pembeli pun kurang minat ya dalam hal itu. Nah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol kebetulan saya memang itu tadi tetap selalu mencari apa gitu ya yang bisa itu tadi tetap di waktu ruang bisa menghasilkan uang itu tadi. Jadi kemasan teman saya itu saya ubah ya. Jadi kebetulan jadi dimix nih, dipadu-padan gitu kan antara kuliner dengan krab. Nah kebetulan saya membuat satu desain krab di jenis makanan itu menarik gitu, cantik gitu kan. Nah akhirnya itu alhamdulillah walaupun tidak meningkatnya untuk teman itu tidak boleh dibilang banyak gitu ya. Tapi setidaknya sudah mulai orang menyukai dari kemasan bersatu dan kebetulan rasanya juga menunjang gitu kan. Itu tadi alhamdulillah ya walaupun memang tidak apa ya, tidak banyak gitu ya, tidak banyak memang untuk juga dikatakan bahwa ini bisa apa dalam artian mengutupi kebutuhan ya, tapi setidaknya itu tadi sudah ada perubahan gitu seperti itu. Dengan kreatif menciptakan kemasannya seperti itu ya, berarti kan itu kan secara langsung tetes kan ngebantu orang buat nambah, jika nilai jualnya karena kemasan kan ngaruh banget ya ke nilai jual. Iya betul, di samping itu juga kayak promosi ya, promosi juga dimana kita di saat teman itu menjual online pun kayak platingnya gitu-gitu kan itu di samping hobi saya memang di bidang krab ya memang bantu juga. Kan hasil-hasil pemotretan, hasil plating itu cantik ya itu jadi menarik gitu. Itu saja sebetulnya memang susah ya kulit kalau sekarang ini kita juga tidak bisa terlalu menggebu-gebu dalam artian karena kita harus melihat pasar juga. Karena kondisinya kalau pun kita memaksakan untuk menjual sesuatu toh semua orang ya kondisinya sedang sama gitu kan. Kita bisa menjual, orang tidak bisa membeli gitu kan. Nah orang bisa membeli pun dengan harga yang memang artinya untuk dibutuhkan. Kebutuhan apa sekarang yang memang lebih pokok di saat pandemi seperti ini. Kalau boleh tahu teh kemasan-kemasan macam apa sih yang kita bikin? Jadi penasaran ya? Penasaran ya? Iya. Sebetulnya kayak halnya gini, kemarin itu bagaimana caranya omset saya tetap ada gitu kan. Nah jadi waktu itu kita kebetulan kemarin kan sedang melewati mas, apa namanya, bulan Ramadan. Nah tetap kita menjual satu produk gitu dimana seperti goodie bag gitu kan. Nah jadi produk teman-teman dimasukkan ke satu apa namanya tas gitu. Nah tasnya itu kita yang buat gitu kan tapi isinya adalah makanan. Seperti-sepertinya kayak apa ya, parcel. Nah itu cuma hanya saja, nah itu tadi supaya dikoordinir beberapa teman-teman, teman dari krab, di kuliner, bagaimana produk teman-teman yang juga terjual, yang kuliner dan produk krab juga terjual. Jadi caranya gitu, kata kita bikin satu paket. Jadi isinya makan-makanan gitu. Seperti itu. Saya tas tas biasa aja, tas tas biasa cuma isinya seperti makanan. Tasnya bisa saya contohin nanti, isinya udah habis. Aku penasaran banget sama kemasan-kemasan. Kemasannya iya, apa denang hampers ya. Seperti itu. Pembetulan kan sekarang ini di Rumah Pintar itu ada program Rumah Pintar Nenaka Teh. Nah Rumah Pintar Nenaka ini tujuannya buat mengedukasi ibu untuk produksi. Yang awal-awal ini kita memang arahnya untuk produksi frozen food. Frozen food itu banyak sekali ibu-ibu yang ngelangin segala gimana sih cara pakai begini. Gimana sih cara ngemasnya supaya... Kan nggak mungkin ya kemasan rumah tangga itu dikemas seperti produksi untuk kayak pabrikan gitu. Iya betul-betul. Seperti supaya awet. Kemarin kita sempat pakai fakun, pakai kemasan. Mungkin kalau dikemas di Batu Hamatenun nih bisa jadi lebih menarik nih. Iya bisa jadi ya. Sebetulnya simpel aja sih. Kita juga bagaimana kita juga menggunakan kemarin itu banyak yang dari limbah ya. Sepertinya kayak karung ya. Kayak burlap atau misalkan kain-kain percet seperti itu. Atau sebetulnya kita memanfaatkan kebetulan kemarin ada juga temen yang pandai bikin makrame itu. Jadi bagaimana nih si kemasan ini lebih cantik gitu kan. Nah kebetulan juga alhamdulillah jadi kemarin masa pandemi juga kita tetap usaha kita kerap tetap berjalan gitu dengan cara itu tadi. Jadi bekerjasama dengan beberapa teman kuliner, membuat hempers dan hasilnya itu luar biasa. Nanti saya bukin hempersnya. Teh, tadi kan Teteh ceritanya ya kalau selama Pidemi ini Teteh ngakalin penjualan perak itu dengan cara kolaborasi dengan kuliner. Nah tadi kan aku sempat tanya nih produknya kayak gimana sih yang bisa dikolaborasi ini. Ternyata sekarang udah ada nih produk-produknya yang mau dikolaborasi. Nah mungkin Teteh bisa ceritain Teteh fungsinya terus menambah nilai jualnya sejauh mana ya. Oke. Kebetulan kan kemarin tuh ceritanya karena memang kita kan banyak stok ya saat itu. Kita banyak stok karena memang tidak ya itu tadi karena ada wabah ini gitu kan. Jadi kita memanfaatkan tadi kalau kemarin-kemarin saya bilang selalu memanfaatkan waktu uang tetap menjadi uang. Memanfaatkan yang biasa menjadi luar biasa. Nah ini memanfaatkan di kamar yang tidak sempat terjual itu bagaimana punya nilai jual. Nah kebetulan kemarin kan kita ada bulan Ramadan ya. Pasti kan walaupun kondisi seperti apapun tetap saja masih ada orang yang memang membutuhkan untuk membelikan sesuatu yang berarti buat sesama rekannya gitu kan. Akhirnya kemarin itu tadi saya ada beberapa temen memang punya produk kuliner. Lalu mereka bilang ini bagaimana sih ini bisa kita terjual gitu antara kraft juga kulinernya terjual. Akhirnya saya bilang ya sudah saya akan siasati coba kita buat satu contoh hempers yang memang punya nilai yang artinya sama-sama punya nilai tinggi. Jadi ATC kraft juga terjual, kuliner juga terjual. Seperti ini. Nah ini seperti ini. Ini kebetulan ada teman juga pengrajin makram ditempel di sini. Dan isinya ini kita isi dengan makanan-makanan kuliner teman-teman. Ada yang biji ketapang, ada yang roti kering, ada yang peyek dan semua rata-rata memang makanannya adalah makanan daerah. Makanan khas, terutama kita coba untuk makanan khas tangsel ya. Jadi tidak ada makan-makanan yang bentuknya seperti ya makan modern lah gitu ya. Kalaupun ada itu memang kita buat tapi kan itu tidak akan tahan lama ya. Jadi memang kalau makan-makanan kering yang memang kita memperdayakan komunitas atau UKM-UKM di tangsel ini gitu kan. Ya itu tadi memang akhirnya karena memang kita sudah ada bentuk komunitas ya, ada-ada terbentuk UKM gitu. Jadi kita gampang gitu mengkoordinirnya. Jadi sudah kumpulkan-kumpulkan, alhamdulillah itu sangat membantu. Kemarin itu hampir terjual sekitar 175. Itu luar biasa ya, cukup lumayan ya. Jadi walaupun artinya produk teman-teman juga terjuang, ya kita saling membantu. Di samping itu tetap tadi bahwa memang kalau sendiri saya memang gigi dangkrab, itu tadi banyak membantu. Terutama ya biar nggak pikun ya. Jadi tetap otaknya tetap bekerja, berpikir ya bagaimana membuat selalu terobosan-terobosan hal yang baru. Walaupun sebetulnya ini bukan hal yang baru ya. Banyak orang yang sudah mempergunakan ini. Tapi kita membuatkan apa sih yang baru dari ini gitu ya. Menjadikan sesuatu yang biasa tadi menjadi luar biasa. Ini akhirnya seperti ini kan. Dan jadi luar biasa jadi luar biasa. Betul jadi kemasan. Waktu kemarin saya bocorkan, satu saja ya. Ini harganya terjual dengan harga 650.000. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali kalau dihitung ini harga tasnya ini terjual dengan harga 350.000. Itu standar. Artinya memang harga jual kami seperti itu. Kalau yang seperti ini ya. Nah di dalamnya itu produk teman-teman. Ada itu tadi kacang panjang. Sorry, kacang tanah gitu kan. Kacang tanah pupa. Serta indah tak hilang. Terus ada apa namanya. Biji ketapang. Ada pei ya kan banyak lah. Cuma cemilan ya. Waduh. Nah ini kan ada bekas lepis ya. Cerana lepis. Ini kan lumayan tuh jadi lucu. Ya menarik. Ya kan. Jadi tidak terbuang. Tapi untuk ditempel disini kita cuci dulu yang bersih. Jangan rasanya tempel ya. Dan ini artinya kita benar-benar melapatkan perca ya. Perca-perca banget. Jenis bekas bisa jadi karya. Ya jenis bekas. Betul apapun itu. Sebetulnya itu tadi. Untuk ya. Apa sih biasanya memang kalau orang kerap itu. Sesuatu itu udah dibuang ya teh. Iya. Udah dibuang. Udah bisa jadi keset sebetulnya ya. Kalau musim hujan kepake banget jadi keset. Ya tapi ya itu tadi. Ya tapi ini jadi lucu ya. Ini ada kantor minjungnya ya. Nah tapi ya itu tadi ya. Terlepas dari situasi sekarang ini. Memang kita juga artinya. Jangan banyak berdiam diri juga. Kalau memang kita yakin dengan diri kita. Kita masih punya kemampuan. Apa yang kita bisa lakukan. Lakukan gitu. Selama memang ya. Itu tadi ya. Jadi memang harus matang juga ya. Jangan melihat kondisi sekarang ini. Lalu ter. Terinspirasi. Atau punya keingin. Aku giri-giri. Akhirnya. Kocek dapur. Habis istilahnya. Nah itu kan banyak yang seperti itu. Jadi bagaimana kita tetap. Memampatkan. Itu tadi. Apa yang memang ada. Bahasa di gudang lah ya. Yang kita bisa kerjakan. Oh kita lihat-lihat. Tidak ada salahnya. Untuk kita. Betulkan lagi. Akhirnya kan banyak nih. Kalau saya tuh. Kondisi sekarang. Kondisi sekarang. Semuanya seba macet. Udah tidak mengajar. Kebetulan. Hero juga ya. Kondisi sekarang. Mana ada sih ya. Mau beri kraft gitu loh. Semua lebih kepada kebutuhan ya. Kebutuhan kokoh gitu kan. Tapi itu tadi. Masih atasinya ya. Memang kita harus pandai-pandai ya. Tidak ada salahnya. Kalau orang tadi. Paling ke kuliner gitu kan. Jadi itu tadi. Harus pandai. 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 Satu hal. Jangan menutup diri. Harus banyak komunikasi. Atau baca buku. Atau apalah. Komunikasi dengan teman-teman. Share. Dengan sharing dengan teman-teman. Saya rasa gak ada masalah. Apalagi kalau memang kita punya. Satu komunitas. Kelompok tuh. Akan memudahkan. Betul-betul. Nah Pepe. Kan selama ini. Walaupun. Belum terlalu lama ya. Tapi kan. Dari rumah pintar. Dan jalur U37 kan. Ada menjadikan hubungan lah ya. Kerjasama. Walaupun belum. Belum jauh nih Ten. Nanti kedepannya mudah-mudahan. Maksudnya jauh ya. Iya. Nah. Ada pesan-pesan khusus gak buat. Ibu-ibu rumah pintar. Ya. Pesannya sih. Sebetulnya. Semoga. Ya tetep kita sehat dulu ya. Sehat cinta-cinta. Dengan sehat. Kita bisa melakukan apapun. Itu tadi. Kebetulan kan. Kalau saya melihat. Kalau di rumah pintar itu. Ibu-ibunya pintar-pintar. Saya yakin. Ibu-ibunya pintar-pintar. Dan masing-masing punya talent masing-masing. Saya rasa itu bisa di. Apa. Eh. Satukan. Artinya. Itu tadi yang punya ide apa. Ide apa ya. Bagaimana ini. Produk ini. Eh. Bisa terjual. Produk ini. Bagaimana produk ini. Artinya. Itu tadi. Tetep. Tetep. Apa ya. Tidak menumpuk juga. Gitu kan. Jadi. Kalau bisa. Untuk teman-teman di sana. Sok. Jangan. Melihat. Apa dulu yang akan kita perbuat. Artinya. Lihat dulu. Ini kayak gini. Ini kan banyak produk-produk pasti yang belum terjual. Sok. Dilihat. Kalau memang produk itu. Ada yang perlu kita dandanin. Kita rapikan. Ya. Dalam waktu itu tadi. Mengisi waktunya alangkah baiknya. Misalkan. Oh iya. Kalau kemarin. Misalkan tempat tisu ini. Tidak ada. Tambahan aplikasi atau apanya. Yuk. Misalkan untuk. Kita jangan membeli modal lagi yang baru. Ya. Kita gunakan tuh yang ada. Kita benahi. Kita pempercantik. Dan bagaimana itu bisa menjadikan. Artinya bisa menjadikan uang. Dan itu tadi perlu kerjasama. Itu kan pasti ada diantara teman-teman yang. Kalau ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu muda tuh pada pintar-pintar ya. Kata orang Sinopak. Para rinter gitu. Yang onelan. Ya tuh. Onelan. Gitu ya. Kalau saya memang. Jujur. Gaptek. Kalau saya bilang onelan aja. Onelan. Gak lokron aja. Saya mau lokodon. Karena saya orang dulu. Tapi saya salut dengan anak-anak sekarang. Atau ibu muda sekarang. Itu kan pintar-pintar ya. Dia bisa cara artinya. Bekerjasama dengan cara penjuaran online. Itu syaratnya. Yang terpenting adalah. Kebersamaan itu. Perlu. Komunikasi sesama. Itu perlu. Jadi saling sharing. Artinya itu tadi. Tetap. Dicoba. Pemikiran kita. Dicoba untuk tetap mengasa apa. Kita gali kemampuan kita. Apa nih. Apa nih. Pasti bisa. Jadi yang pasti. Bahwa. Tetap. Jadikan waktu uang menjadi uang. Jadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Keren banget tuh. Oh. Jadi makasih. Makasih. Sama-sama. Sama-sama.